Intro Ini cerita tentang langkah yang bergerak dari masa ke masa Dari pelosok hingga kota Cerita tentang langkah yang melaju dan mendorong semangat agar terus membara Membangun, berkarya, dan menggerakkan semangat bangsa Ini adalah cerita tentang harapan Yang menatap jauh ke depan Tentang perjalanan panjang yang tak pernah lelah Tentang tantangan yang selalu datang namun langkah tak pernah goyah Menyatukan, mengeratkan, dan menebarkan semangat kebersamaan Ini cerita tentang perjuangan anak bangsa yang tak pernah berhenti Yang bergerak melaju seirama dan berkontribusi untuk negeri Lajunya memberi inspirasi untuk sejahterakan bumi pertinu 64 tahun Astra Semangat melaju bersama Sampah plastik merupakan permasalahan lingkungan yang tidak pernah usai Tidak hanya merusak ekosistem yang ada di darat maupun laut Tetapi juga ancaman nyata bagi kelangsungan seluruh makhluk hidup di dunia Dari hal ini, Astra memulai sebuah gerakan Semangat kurangi plastik Untuk membantu permasalahan sampah plastik yang ada di Indonesia Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai Meningkatkan kesadaran akan bahaya pencemaran sampah plastik Dan meningkatkan kepedulian Serta memberikan edukasi tentang cara pengolahan sampah plastik yang efektif Gerakan ini berfokus pada pengurangan sampah plastik sekali pakai Di aktivitas produksi Dan aktivitas perkantoran sehari-hari Serta pemanfaatan ulang sampah plastik melalui program 6R Yaitu Refine Reduce Reuse Recycle Recovery Dan Retrieve to Energy Melalui program-program yang diinisiasi oleh Perusahaan Grup Astra Yayasan Astra Komunitas Binaan Astra Serta keterlibatan masyarakat luas Seperti Komunitas Bank Sampah Binaan Astra Sekolah Adiwiata Kampung Berseri Astra Dan Desa Sejahtera Astra Dengan pencapaian ini kami berharap gerakan ini dapat menekan jumlah sampah plastik sekali pakai di Indonesia Dan mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya Kami tidak akan berhenti Berbagai upaya akan terus dilakukan secara bersama-sama Untuk melestarikan lingkungan dan alam kita Mari kita kurangi plastik sekali pakai Untuk kualitas kehidupan yang lebih baik Bersama Astra Ayo semangat kurangi plastik Saat butuh uluran tangan untuk bangkit melaju Mereka hadir Mereka yang tidak melaju untuk diri sendiri Mereka yang tanpa pamrih Ulurkan tangan demi laju sekitarnya Astra mengajak seluruh anak bangsa Untuk semangat melaju bersama Menjadi potret inspirasi Dalam memajukan bangsa Melalui satu Indonesia Awards ke-12 Tahun 2021 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Dan menonton Terima kasih telah 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 menonton Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bisa menonton Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah 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 menonton grammar kan, kita belajar dengan meniru, kita belajar dengan ngikutin orang lain gitu, nah lalu pelan-pelan setelah kita berdewasa besar, sekolah, kita kemudian tahu, oh ternyata bicara itu ada grammarnya, ada aturannya gitu dan itu kita jalankan dengan senang ya sebagai sebuah aktivitas, nah kegembiraan untuk memulai sesuatu itu penting buat saya gitu ya dan karena itu dia meskipun punya gagasan-gagasan besar, ide-ide besar untuk mengurangi efek rumah kaca, efek perubahan iklim, tapi mulailah dari lingkungan terdekat gitu, apa yang ada di lingkungan terdekat? Tadi kan Mas Rizky ada di jombang kotanya santri tuh gitu kan jadi dia akan bergerak di bidang yang dekat dengan kehidupannya, dekat dengan kotanya gitu, nah mungkin di tempat lain yang mereka yang tinggal di pesisir akan punya kegiatan-kegiatan berkaitan dengan laut, mereka yang jauh dari pesisir akan punya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan daratan dan gunung misalnya begitu, nah itu itu variasinya banyak sekali jadi mulai saja anak-anak muda sudah terekspos dengan internet dengan sangat bagus begitu ya, di banyak tempat saya kira nggak ada informasi yang tidak tersedia di internet so gali, lakukan dan jangan ragu untuk memulai, ketepapan itu baru merupakan langkah awal betul sekali, karena saya setuju sekali dengan ketiga panelis yang berbicara disini dan pesannya terhadap teman-teman yang menonton pastinya, karena setahu saya dominan yang menonton acara kita sore hari ini adalah para mahasiswa dan mahasiswi yang pastinya memiliki ide yang tadi Mbak Nadim bilang yang pasti kalau kita buka dari handphonenya di notice mereka ada ide-ide cemerlang dan itu adalah salah satu step terbaik karena ada pemikiran untuk sebuah perubahan sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya cuman saya ingin menyampaikan juga sekali lagi untuk mempersilahkan para audiens, teman-teman untuk terus bertanya karena ada 50 cenderamata dari Astra dan juga untuk 8 penanya terbaik akan mendapatkan gopay masing-masing 250 ribu rupiah sekarang untuk mohon maaf ini kalau lagi di rumah tiba-tiba suka ada adik saya yang buka pintu jadi mohon maaf sebelumnya ini ada pertanyaan untuk Mbak Nadim dari Koril Anam pertanyaannya adalah prepare apa yang harus disematkan sejak dini bagi para milik penial sebagai tantangan bagi agen perubahan sebagai realisasi untuk masa depan bumi nantinya mau diulang Mbak Nadim? gak apa-apa udah aman oke silahkan ya yang paling penting adalah kesadaran diri sih kesadaran diri bahwa seperti yang pertama kali saya udah share adalah menjaga lingkungan adalah kewajiban dan itu bukan pilihan kenapa kita harus memindset ulang bahwa ini adalah sebuah kewajiban jadi dimanapun kita berada hal kecil seperti buang bungkus permen aja itu tidak akan menjadi tidak sembarangan biasanya kan refleks buang ke seandainya kalau lagi naik mobil buang keluar mobil atau makan biasa lagi nunggu di mungkin di rumah sakit atau gimana dikasih permen terus taruh aja di sebelahnya atau pokoknya gak sebisa mungkin bagian kantong dan tas dan dalam mobil itu tidak kotor biasanya orang seperti itu nah coba diubahlah mindset itu gak apalah taruh di dalam kantong sebentar atau ditaruh di tas kita atau apa ditaruh di dalam mobil dulu sampai menemukan tong sampah gitu nah itu yang tadi saya bilang kalau kita punya mindset ini kewajiban kita ngejaga lingkungan walaupun itu hal yang sederhana dan simple seperti buang bungkus permen itu coba bayangkan kalau semua orang melakukan hal yang sama tidak sembarangan dengan hal yang kecil itu itu akan membuat Indonesia punya image yang sangat baik bahwa Indonesia itu peduli akan akan makhluk hidup lainnya dan lingkungannya kan bagus kan kalau kita punya image seperti itu jadi yang perlu diterapkan adalah kalian itu agen perubahan untuk generasi selanjutnya untuk masa depan jadi kalau kalian gak memulai kalian nanti tidak ya itu gak bisa ngeliat gajah mungkin atau gak bisa menikmati pantai jadi ya kalian kalian generasi berikutnya yang harus bersuara dan kalian masih punya banyak energi punya banyak pemikiran ide-idenya out of the box cobalah keluarkan nah kita-kita ini yang generasi sebelumnya kita cuma bisa memberikan platform itu kita bisa memberikan tempat atau wadah untuk bisa berkolaborasi dan akan tercipta sebuah sebuah ide yang menurutku akan berguna untuk masyarakat luas kalau kalian berani berbicara dan bertindak oke ini relatable sekali dengan pertanyaan selanjutnya kepada semua narasumber yaitu dari Mona Darwin pertanyaannya adalah pengalaman pribadi saya beberapa kali coba mengurangi penggunaan plastik tapi malah diledekin sama teman-teman sekitar gimana cara menghadapi orang-orang seperti itu mungkin Mbak Nadine dulu ah itu biasa namanya juga kayak kalau lagi masa PDKT pacaran-pacaran juga pasti ada penolakan tapi berakhirnya indahkan kita menemukan jodoh yang tepat kalau kita berbicara dan bergerak dan yakin itu adalah sebuah kebenaran lakukan terus jangan takut dengan yang namanya penolakan sindiran kritikan selama itu positif dan bisa nantinya berguna bagi banyak orang dan kalau ingin menjadi agent perubahan ya kita harus buat diri kita contoh gak usah pedulikan orang lain akan bully kita seperti apa atau digosipin seperti apa tapi kalau kita konsisten dan disiplin pada diri kita itu akan lama-lama akan lingkaran inner circle kita akan melebar dan itu akan menular kok jadi lakukan terus sampai orang bertanya kok kamu mau sih ngelakuin kayak gitu itu yang ditunggu sebuah pertanyaan yang kita bisa berikan sebuah penjelasan yang sangat baik buat lingkungan wow jawabannya sangat bagus mungkin mas Rizky ada tambahan nasehat mungkin untuk Mona Darwin kalau saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh kalau saya bodo amat yang penting kita melakukan kampanye itu istiqomahnya yang penting istiqomah kalau bahasa di santri itu istiqomah jadi istiqomah sampai mereka yang melendekin itu malu sendiri dengan perilaku yang mereka lakukan gitu loh kita gak usah pedulikan karena apapun yang mereka mereka lakukan apapun mereka katakan jangan sampai merubah perilaku kita yang sudah pada tracknya seperti itu mas Igas betul Pak Arief Pak Arief juga mungkin ingin memberikan apa ya sebuah saran sebagai mungkin posisi yang begitu nyaman di perusahaan yang kadangkala banyak kali juga omongan yang mungkin membuat sebuah perubahan dipertanyakan gitu saran seperti apa nih Pak untuk Mona Darwin saya kira persistensi itu penting ya jadi kalau udah yakin pada apa yang dipercaya benar jalanin aja gitu mungkin boleh lah itu ya hear no evil see no evil gitu ya gak usah dengerin kiri kanan gitu jalan aja terus gitu ya mungkin masyarakat kita memang mesti harus diedukasi contoh yang Nadine kasih berikan tadi kan bagus sekali tuh buang sampah di tempatnya gitu kita memang belum sampai dan kita menuju sebuah masyarakat yang dewasa masyarakat yang sadar lingkungan saya mau kasih contoh misalnya tetangga kita deh di Jepang ya di Jepang itu tidak ada tempat sampah jadi kalau ada orang makan es krim atau makan permen dimana bungkusnya di kantongin gitu di kantongin sampai dia menemukan tempat sampah dimana di rumahnya sendiri jadi sampah adalah urusan personal buat masyarakat Jepang gitu bukan urusan publik bukan urusan pemerintah pemerintah udah banyak urusannya yang urusin yang lain-lain gitu jadi dan itu membuat masyarakat patuh masyarakatnya patuh terus tidak ada buang sampah dimana-mana dan orang yang dipekerjakan untuk mengurus sampah jadi lebih efisien dan terbatas gitu jadi buat saya itu yang ingin kita capai tentu saja ada perbedaan antara kita dan negara tetangga tapi kita harus mengejar ke sana nah untuk para inovator para apa namanya anak-anak muda yang menggerakkan perubahan saya kira ya itu tadi bahasanya Rizky bagus sekali istikoma istikoma itu konsisten jalan aja terus jalan terus karena kita menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang baik setuju terima kasih banyak sekarang kita lanjutin sesi tanya jawab pembali ada datang dari Rahmat Yuliardi untuk Mas Rizky kepada Mas Rizky bagaimana men-trigger diri kita semua mengenai pentingnya kualitas lingkungan hidup sehingga perlu dilakukannya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini secara sadar saya pernah membaca sebuah buku yang mengatakan bahwasannya teori belum teori klasik belum mengatakan bahwasannya derajat atau tingkat kesehatan manusia itu dipengaruhi oleh faktor 40%nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan nah kan saya sudah katakan tadi di awal bahwasannya lingkungan merupakan tempat seharusnya menjadi tempat sesuatu tempat yang nyaman untuk kita karena sesuatu tempat yang nyaman pasti akan memberikan energi-energi positif pasti akan menimbulkan ide-ide kreatif pasti akan memberikan aura-aura yang istilahnya apa namanya yang baik lah gitu istilahnya nah gitu nah lingkungan kenapa harus dijaga dan kenapa harus terus didorong karena kita perlu sadari pandemi ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua tentang bagaimana bumi ini dalam kondisi yang mungkin kurang sehat menurut saya karena perlu saya sadari bersama ketika saya ketika saya pergi ke lahan pertanian ketika saya pergi ke pinggiran hutan saya masih saya melihat banyak sekali lahan-lahan yang kritis banyak sekali lahan-lahan yang produktif baik lahan pertanian lahan pertanian lahan lahan perhutanan seperti itu kondisinya sangat mengkhawatirkan jadi kita harus harus mau memikirkan inovasi apa kira-kira yang tepat agar kita bisa mengelola lahan tersebut mulai dari pemilahan tanamannya apa tanaman yang baik apa tanaman yang paling bisa bertahan apa tanaman yang memiliki value artinya ketika kita berhasil melakukan itu kita berhasil merubah sebuah lahan yang tadinya tidak produktif menjadi produktif ketika lahan itu produktif otomatis ada impact yang diberikan oleh tanaman terhadap lingkungan salah satunya adalah membaiknya kualitas udara yang ada di lingkungan kita terangis seperti itu masih terima kasih kita lanjut lagi untuk Pak Arief penanyaannya Joe kenapa satu Indonesia Award itu dibatasi usia 35 tahun Pak apakah pertimbangannya padahal banyak juga insan Indonesia yang memiliki inovasi yang berdampak positif terhadap masyarakat tapi di atas 35 tahun iya betul saya kira saya setuju ya inovator itu tidak mengenal usia ya dari yang usia dini sampai usia yang lanjut pun bisa menjadi inovator bisa menjadi contoh di masyarakat tapi tentu saja untuk kepentingan-kepentingan apa namanya teknis penyelenggaraan kita di satu Indonesia Award membatasi itu hanya sampai 35 tahun mungkin kira-kira idenya kayak dulu sumpah pemuda itu kan pemuda-pemuda yang terlibat itu 35 tahun ke bawah jadi kita batasi itu dan supaya juga dalam penjurian dan kurasinya menjadi lebih fokus gitu ya supaya lebih fokus dan juga kita berharap kalau anak muda yang dipilih maka dia akan memberi inspirasi kepada anak muda lain kalau misalnya yang sudah di atas 35 sudah matang begitu nanti anak mudanya bilang ya tentu saja dia kan umurnya sudah lebih dari 35 sudah keren sudah kerja di satu tempat tertentu tapi kalau yang 35 itu kompetitifnya itu masih hidup oh ada anak muda umur 30 umur 25 dan dia kemudian tergerak untuk itu jadi sebetulnya gagasan dari acara ini kan bukan berhenti pada memilih para pemenang tapi memberi inspirasi sebetulnya supaya di tempat lain itu tumbuh kesadaran dan inovasi-inovasi serupa oke baik kalau gitu terima kasih banyak cukup jelas sepertinya kenapa dihadirkan untuk 35 ke bawah sekali lagi terima kasih banyak untuk Manadin Mas Rizky dan juga Pak Arief yang sudah bersedia berbicara di sini menyampaikan hal-hal positif juga terhadap untuk teman-teman dan semoga menginstrasi banyak orang di luar sana terakhir ada pertanyaan untuk semua yang saya rata pantas sekali untuk menutup acara kita hari ini dari Yasin selamat sorry untuk semua adakah cara kita atau tips tersendiri bagaimana supaya kita bisa peduli dengan keadaan bumi yang bisa diterapkan karena saya yakin Yasin juga menanyakan hal tersebut karena saya sendiri terkadang suka melihat teman-teman di luar sana masih skeptis dengan adanya perubahan iklim masih skeptis terhadap adanya mungkin ya climate change dan lain-lain gitu apa mungkin yang bisa menginspirasi kita semua mungkin bisa diawali dengan Mas Rizky terima kasih Mas Ias menurut saya kepada seluruh orang muda kita 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 buka pikiran kita kita buka apa namanya pemahaman kita kita pelajari tentang apa itu yang namanya hidup ya oil nas anpa umlim nas itu kalau bahasa sandri sebaik-baik manusia menjadi manfaat bagi manusia yang lainnya nah kita gak usah melakukan langsung person to person kita lakukan dulu dari hal yang terkecil dari ada yang di di lingkungan kita dari di sekitar rumah kita 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 asah dulu kita merhatiin gak sih kalau ada sampah yang hari ini kita lihat besok pagi kita lihat masih ada sampahnya disitu dua hari lagi kita lihat sampahnya masih ada disitu nah kita latih kita latih tuh kira-kira pemandangannya bagus apa enggak kira-kira berdampak baik atau tidak terhadap pemandangan rumah kira-kira seperti itu jadi saya berharap kepada anak-anak muda mereka mau membuka pikiran mereka tentang bagaimana sih bumi ini bagaimana kehidupan ini bergerak dan berjalan setiap harinya dan kita harus bisa mengambil hikmah maupun pelajaran yang kita temui setiap harinya terhadap pemandangan rumah yang lebih mbak Nadine mau disampaikan ya untuk Yassin ya kalau kasus segenerasi muda seperti yang tadi saya jelaskan masih banyak energi masih banyak ide-ide yang out of the box yang mungkin bisa dibilang liar tapi tersistem dan terarah menurutku kalian harus berani ujuk diri karena kalau kalian berani ujuk diri apa yang kalian pikirkan dan kritis akan sebuah kebenaran perjuangkan itu dan kalian nanti orang kalian itu menjadi orang-orang yang dicari oleh perusahaan besar perusahaan perusahaan yang ingin juga menyuarakan itu kemudian orang-orang yang besar juga nanti kalian itu akan dicari orang-orang itu untuk untuk bekerjasama dan berkolaborasi supaya lebih efektif dan lebih bisa dirasakan oleh masyarakat luas nantinya dan kalau bicara tentang lingkungan itu sebuah ibadah gitu sama seperti gimana ya kita melakukan sesuatu tapi tidak langsung berdampak langsung gitu loh seperti kayak kita enggak akan kayak kita membeli barang terus langsung kita bisa pakai barang itu enggak menjaga lingkungan itu tidak seperti membeli barang yang kita lakukan itu akan dirasakan generasi berikutnya atau nanti kita enggak akan bisa lihat tapi yakin hukum alam itu nyata apa yang kita lakukan itu akan berbalik lagi ke kita sama seperti ya bisa dibilang apa yang kita tua-tua itu yang kita akan dapatkan nantinya dan secara simpelnya kita menghargai alam alam akan menghargai kita kita menjaga alam alam akan menjaga kita kita peduli akan alam kita suarakan kita akan dapat terrezeki karena kita membantu alam yang tidak punya suara sama seperti kita jadi menurutku kalian yang sin dan teman-teman yang lainnya please jangan takut untuk bersuara berani ambil tindakan sebuah aksi nyata untuk lingkungan karena kita butuh lebih banyak lagi untuk membantu bumi ini menjadi lebih baik bernafas kembali tidak menaikkan derajatnya itu yang kita butuhkan oke baik Pak Arief mau ditambahkan Pak Arief apa yang sudah disampaikan Mbak Nadiem ya ada satu ada Giyom yang sudah lama dan barangkali terdengar krisis sekarang tapi tetap relevan berpikir global bertindak lokal think globally act locally itu itu penting sekali jadi kita boleh menyerap informasi dari mana-mana lewat internet dari bacaan media masa tentang keprihatinan bumi yang semakin apa semakin merana begitu menghadapi kemanasan global efek rumah kaca dan seterusnya tapi lakukanlah hal-hal dari diri kita dari lingkungan yang terdekat itu yang paling penting gitu jadi jangan bermimpi untuk mengubah dunia kalau kita tidak bisa mengubah diri kita dan lingkungan kita dari hal yang sangat sederhana kalau biasanya pergi kemana-mana naik mobil ini kita bicara sebelum pandemi barangkali sudah harus berpikir untuk coba-coba bergantian dengan naik sepeda itu hal-hal yang sangat sederhana di beberapa kota jalur sepeda sudah disediakan dan sudah semakin baik dari waktu ke waktu tadi buang sampah tidak disembarangan dikantongin sampai ketemu tempat sampah saya kira juga barangkali sudah mulai berpikir di era pandemi ini konsumsi terhadap masker sekali pakai saya tidak bilang bahwa kita tidak boleh pakai masker sekali pakai itu penting untuk menjaga kesehatan kita tapi kita mulai berpikir bagaimana kita mengelola masker sekali pakai kita kita tidak bisa cemplungin itu di mana-mana buang di mana-mana tidak bisa kita mesti pikirin barangkali hal-hal seperti ini sudah mulai ini bisa apakah kita mau bikin satu jaringan pengelolaan masker sekali pakai misalnya atau semacam bank sampah itu kan banyak yang bisa kerjakan di lingkungan terdekat kita di rumah di komplek di RT RW dan seterusnya dan saya yakin anak muda selalu punya pesonanya jadi kalau itu dimulai dengan anak muda nanti yang tua-tua malu dan mereka akan sedikit banyak mendukung saya kira ini harapan besar kepada anak muda yang ada di Indonesia ini dan ini juga harapan yang sangat besar kepada satu Indonesia Award untuk bisa merangkul lebih banyak orang yang punya concern terhadap lingkungan baik well said dari ketiga panelist dan untuk dari saya pribadi dan juga saya yakin ribuan orang di luar sana thank you so much for the work you do and thank you so much for the positivity dan juga menginspirasi banyak orang di luar sana tidak terasa sudah berada di penghujung acara terima kasih banyak sekali lagi tepuk tangan secara virtual untuk ketiga narasumber di sini Mbak Nadine Chandrawinata Mas Rizky Hamdani dan juga Pak Arief Dukifri untuk sharing-sharingnya pada sesi hari ini sekali lagi terima kasih banyak sudah boleh di persilahkan untuk melanjuti mungkin kegiatannya di sore hari ini sekali lagi terima kasih banyak sampai bertemu di acara selanjutnya terima kasih untuk Mbak Nadine semuanya terima kasih Mbak Nadine baik kali ini pasti bermanfaat banget acaranya dan juga yang sudah disampaikan dari ketiga panelis seperti yang sudah saya infokan tadi di awal bahwa akan ada 50 peserta yang beruntung mendapatkan cendramata astra dan akan dihubungkan di kolom komentar Youtube 1 Indonesia dan jangan lupa sekali lagi untuk subscribe Youtube 1 Indonesia siapa tahu kalian yang beruntung atau kamu bahkan yang sedang menonton yang beruntung selain itu saya juga akan mengumumkan 8 penanya terbaik yang beruntung mendapatkan hadiah GoPay sebesar 250 ribu rupiah yaitu Koyeril Anam yang pertama Mona Darwin yang kedua yang ketiga Rahmat Yuli Ardi yang keempat Bebelak GL yang kelima Yasin Ilmarahim dan 6 adalah Andrika Pe 7 Eros Aji dan 8 Jo Aja selamat kepada para pemenang bisa kirim data diri kalian ke nama dan nomor HP ke Whatsapp 0814 14 13 0720 semoga hadiahnya bisa bermanfaat untuk kalian sekali lagi di 0814 14 13 0720 nah tidak lupa saya sampaikan kembali untuk daftar atau mendaftarkan sosok yang menurut kamu tepat untuk menjadi penerima apresiasi 1 Indonesia Award ke-12 tahun ke-12 tahun 2021 dan sebagai informasi ini adalah para dewan juri 1 Indonesia Award ke-12 tahun 2021 adalah Profesor Nila Muluk dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Profesor Emil Salim dosen Ilmu Lingkungan Pancasarjana Universitas Indonesia Profesor Fasli Jalal Rektor Universitas Yarsi dan Guru Besar Pancasarjana Universitas Negeri Jakarta Insinyur Tri Mumpuni Pendiri Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan Ono W. Purbo Pakar Teknologi Informasi Arief Zul Kivli Bapak Arief Tadi yang sudah berbicara bersama saya disini Direktur utama PT Tempo Media Mbak Dianta Surwardoyo Pegiat Semi Billy Boone Founder Yang On Top Boy Kelana Head of Corporate Communication Astra dan Diasuran Head of Environment dan Social Responsibility Astra Informasi lengkap tentang pendaftaran bisa kalian lihat di www.startu-indonesia.com Pendaftaran dibuka hingga 2 Agustus 2021 dan untuk mendapatkan e-sertifikat pada sesi kali ini silakan teman-teman untuk melakukan klaim sertifikat dengan men-scan QR Code yang ada di layar berikut ini sekali lagi silakan di-claim sertifikatnya untuk mendapatkan e-sertifikat baik akhir kata kalau begitu terima kasih banyak sudah sudah berada disini sudah menonton kita semua diskusi yang sangat menarik mohon maaf bila ada salah kata dan pastinya mohon maaf kalau kita hanya bertemu secara virtual mungkin sedikit nge-lag atau ada tamu suka masuk ke dalam mohon maaf sekali lagi tapi akhir kata say yes lines undur diri terima kasih salam satu ina nisya selamat menikmati ini cerita tentang langkah yang bergerak dari masa ke masa dari pelosok hingga kota cerita tentang langkah yang melaju dan mendorong semangat agar terus membara membangun berkarya dan menggerakkan semangat bangsa ini adalah cerita tentang harapan yang menatap jauh ke depan tentang perjalanan panjang yang tak pernah lelah tentang tantangan yang selalu datang namun langkah tak pernah goyah menyatukan mengeratkan dan menebarkan semangat kebersamaan ini cerita tentang perjuangan anak bangsa yang tak pernah berhenti yang bergerak melaju seirama dan berkontribusi untuk negeri lajunya memberi inspirasi untuk sejahterakan bumi pertin 64 tahun astra semangat melaju bersama sampah plastik sampah plastik merupakan permasalahan lingkungan yang tidak pernah usai tidak hanya merusak ekosistem yang ada di darat maupun laut tetapi juga ancaman nyata bagi kelangsungan seluruh makhluk hidup di dunia dari hal ini astra memulai sebuah gerakan semangat kurangi plastik untuk membantu permasalahan sampah plastik yang ada di Indonesia dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai meningkatkan kesadaran akan bahaya pencemaran sampah plastik dan meningkatkan kepedulian serta memberikan edukasi tentang cara pengolahan sampah plastik yang efektif gerakan ini berfokus pada pengurangan sampah plastik sekali pakai di aktivitas produksi dan aktivitas perkantoran sehari-hari serta pemantauatan ulang sampah plastik melalui program 6R yaitu refine reduce reuse recycle recovery dan retrieve to energy melalui program-program yang diinisiasi oleh perusahaan grup Astra jayasan astra jayasan astra komunitas komunitas binaan astra serta keterlibatan masyarakat luas seperti komunitas bank sampah binaan astra sekolah adiwiata sekolah adiwiata dengan pencapaian dengan pencapaian ini kami berharap gerakan ini dapat menekan jumlah sampah plastik sekali pakai di Indonesia dan mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya kami tidak akan berhenti berbagai upaya akan terus dilakukan secara bersama-sama untuk melestarikan lingkungan dan alam kita mari kita kurangi plastik sekali pakai untuk kualitas kehidupan yang lebih baik bersama Astra ayo semangat kurangi plastik saat butuh uluran tangan untuk bangkit melaju mereka hadir mereka yang tidak melaju untuk diri sendiri mereka yang tanpa pamrih ulurkan tangan demi laju sekitarnya Astra mengajak seluruh anak bangsa untuk semangat melaju bersama menjadi potret inspirasi dalam memajukan bangsa melalui satu Indonesia Awards ke-12 tahun 2021 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari masa ke masa dari pelosok hingga kota cerita tentang langkah yang melaju dan mendorong semangat agar terus membara membangun berkarya dan menggerakkan semangat bangsa ini adalah cerita tentang harapan yang menatap jauh ke depan tentang perjalanan panjang yang tak pernah lelah tentang tantangan yang selalu datang namun langkah tak pernah goyah menyatukan mengeratkan dan menebarkan semangat kebersamaan ini cerita tentang perjuangan anak bangsa yang tak pernah berhenti yang bergerak melaju seirama dan berkontribusi untuk negeri lajunya memberi inspirasi untuk sejahterakan bumi pertin 64 tahun Astra semangat melaju bersama sampah plastik merupakan permasalahan lingkungan yang tidak pernah usai tidak hanya merusak ekosistem yang ada di darat maupun laut tetapi juga ancaman nyata bagi kelangsungan seluruh makhluk hidup di dunia dari hal ini Astra memulai sebuah gerakan semangat kurangi plastik untuk membantu permasalahan sampah plastik yang ada di Indonesia dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai meningkatkan kesadaran akan bahaya pencemaran sampah plastik dan meningkatkan kepedulian serta memberikan